beginilah detik-detik kejadian tabrakan yang terjadi di Jalinsum Tanjakan Bukit Kodok Kejamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dimana terlihat di dalam video amat tersebut saat dumtrak naas bermuatan material pasir tersebut berhenti di tengah tanjakan dan langsung berjalan mundur sehingga berjalan mundur beberapa kendaraan sebelum menabrak kabin depan truk yang berada tepat di belakangnya pantruk ringsak yang menimbulkan kerugian jutaan rupiah masyarakat sekitar Bukit Kodok Rahman mengatakan disaat akan menanjak kebetulan di belakang mobil dumtrak tersebut ramai kendaraan yang menunggu dumtrak tersebut menanjak namun sampai di pertengahan tanjakan kendaraan tersebut kurang tenaga dan langsung berjalan mundur truk tersebut sempat menabrak mobil ibadih setelah itu mobil dumtrak menabrak mobil truk yang di belakang sebelum terjadi tabrakan supaya truk sempat mencoba mundur untuk menghindari namun dikarenakan dumtrak ini lebih cepat berjalan mundur sehingga tabrakan tidak bisa dihindarkan bang bisa diceritakan sedikit chronologis kejadian atriknya mobil truk yang menabrak truk di belakangnya itu bang jadi kejadian seperti ini bang jadi pada saat akan menanjak kebetulan dibawakan agak ramai kendaraan jadi dia menanjak dan kendaraan dibawah itu menunggu saat menanjak ketika sampai hampir pertengahan di sini lah itu kendaraan terlihat mulai kurang tenaga seperti itu lalu tiba-tiba langsung mundur mundur kencang ke bawah dan sempat menabrak satu unit mobil pribadi sepertinya seperti minibus gitu warna hitam di bawah sana ada mobil tronton juga yang sedang menunggu untuk menanjak karena kondisi truk sudah menurun dan supir truk yang di bawah itu pun mencoba atrik tetapi karena tidak bisa kencang atriknya jadi kencang yang menurun ini jadi tidak dapat terhindarkan itu bang tabrakan pantat dari tronton intercooler itu menabrak kepala dari keturunan pusul bang setelah tabrakan terjadi juga supir dumtrak langsung melarikan diri dan meninggalkan kendaraannya begitu saja dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara Husein Mubarak melaporkan